Setelah absen 2 pekan, seri balapan MotoGP 2023 kembali bergulir akhir pekan ini. Sirkuit Katalunya Spanyol akan jadi saksi persaingan para rider MotoGP meraih hasil terbaik. Seri MotoGP Katalunya bakal berlangsung mulai 1-3 September 2023. Agenda balap MotoGP Katalunya sudah dimulai pada Jumat 1 September sore pukul 15-17 waktu Indonesia Barat. Para pembalap menjalani sesi latihan bebas pertama lalu dilanjutkan sesi latihan pukul 20-21 waktu Indonesia Barat. Kesokan harinya para pembalap harus menjalani sesi kualifikasi sedari pukul 15-17 waktu Indonesia Barat. Tahun lalu Alex Espargero jadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 38,771 detik. Ia mengungguli Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Pada hari yang sama pembalap MotoGP dijadwalkan menentas dalam tajuk sprint race. Balapan 12 putaran itu berlangsung pukul 20-20 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Balapan utama akan berlangsung pada minggu 3 September. Tahun lalu Fabio Quartararo menjadi pemenang di MotoGP Katalunya. Ia menyentuh garis finish setelah mengitari 24 putaran. Elia Blu disusul Jorge Martin dan Juan Zarco yang melengkapi posisi 3 besar. Sedangkan Peho Bagnaia mengalami nasib sial di sini tahun lalu. Peho dan Alex Nenang tersapu oleh Takagi Nagagami yang mengalami crash. Tapi memukah Bagnaia menunjukkan tajinya di sini. Ducati baru menang 3 kali di sirkuit Katalunya pada era 2000-an. Yakni 2003 oleh Loris Capirossi. 2007 KC Stoner dan 2017 oleh Andrea Dovizioso. Apalagi Peho punya rekor bagus musim ini sebab dari 10 balapan yang sudah digelar. Bagnaia sudah menang 5 kali. Tentu hal itu jadi tren positif bagi juara dunia 2022 tersebut. Apalagi saat ini ia bertengger di puncak kelasmen MotoGP 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.